Toto, lempar ke dalam Pelanggaran Dilakukan Evan Dimas Inilah Evan Dimas yang di pertandingan pertama Mendapatkan kartu kuning dan cukup berbahaya Beberapa pemenis yang mendapatkan kartu kuning Ya betul, memang itu yang membuat Ada semacam rencana untuk melakukan rotasi Sufi Andri dan juga Evan Dimas Tapi memang pertandingannya Juga sangat penting sehingga Mengurangi risiko Untuk hasil yang buruk di pertandingan kedua ini Bukayan Doha Mudik Ketengah dia Ilham Hargianto Zulfiandi Masih Zulfiandi Ilham Zulfiandi Hargianto ke kiri dia Ada Fahawah Fatur Rahman Masih Fatur Rahman Fatur Rahman Tidak berhasil melewati Bautista tadi Junel Bautista Yang turun ke bawah Hargianto Ada Zulfiandi Oh, ke depan dia Masih kepada Dina Javier Namun kembali bola Terlalu tajam Umpan-umpan yang dilepaskan Para pemain Tengah Indonesia Kedepan Terlalu tajam Ya, betul Kita melihat memang Masih mencoba untuk mencari celah Untuk bisa menembus pertahanan terlapis Dari Filipina Kita melihat ketika Filipina bertahanan Ada sekitar 9 pemain Yang berkumpul di wilayah pertahanan sendiri Di setiap linii pertahanan Mereka punya pelapis Pemain yang karakteristiknya menyerang Juga ikut turun Untuk membantu pertahanan Ilhamuddin Armain Bergeser ke tengah Ilhamuddin Ada Hargianto Putu Gede Ansamu Yama Pranata Muhammad Fatur Rahman Zulfiandi Hargianto Kedepan dia Ada Mahdi Fahri Albar Ah, tidak berhasil melewati kristal tadi Mahdi Fahri Albar Inilah Jimson kristal Pemain yang menempati posisi Back kiri dari Filipina Gadia Langsung ke depan Maksudnya kepada Kino Alvarez Berhasil lebih dekat Dengan penjaga gawang Raffi Murdiyato Bola yang diumpankan kepada Ancaman tersendiri Kita melihat dalam Piala Atau Turnamen AFF Filipina Juga punya Cara tanggul Yang cukup bagus Mereka menciptakan Empat gol Mereka menciptakan Kebobolan Cukup banyak 12 gol Raffi Murdiyato Namun terpotong Namun terpotong Tadi oleh Kalpo Masudah Valentino Balot Kalpo Langsung ke depan Masudah kepada Alvarez Lebih dekat kepada Hansamuyama Pranata Junel Bautista Junel Bautista Yang kembali Ya memang seharusnya lebih sabar Memperbanyak Buildup permainan Sebelum melepas Kedepan Dan aksi One on one Seperti ini Juga Dibutuhkan Kemampuan Bisa melewati Pemain lawan Daniel Gadia Kedepan dia Masudah kepada Alvarez Zulfiandi Evan Dimas Ke kanan Ada Mahdi Fahri Albar Dinan Javier Masih Dinan Dibayang oleh Niko Dinan Javier Berhasil Dia melewati Pesat Namun dijatuhkan Meski demikian Nampaknya wasit Wim Ho Dari Myanmar Tidak menyatakan Hal tersebut Sebagai sebuah Pelanggaran Dilah kristal Ya memang Sebuah bukan Sebuah pelanggaran Ya betul Tidak ada sentuhan Antara Dinan Dengan kristal Kembali Indonesia Anak-anak Garuda muda Garuda muda Indonesia Terus melakukan Tekanan Tekanan Dan biar bagaimanapun Untuk lolos Ke Myanmar 2014 Indonesia Harus menang Untuk menjadi Minimal Ranak-anak terbaik Dari 9 grup Yang ada Di babak kualifikasi Piala Asia Di bawah usia 19 tahun Yang pegawai Dan putaran pinangnya Dan putaran pinangnya Nanti akan Dilaksanakan Di Myanmar Tentu saja peluang Indonesia Cukup besar Untuk lolos Ya betul Memang pertandingan ini Juga menjadi kunci Paling tidak bisa Menang dengan skor yang Cukup besar Kita melihat bahwa Korea Selatan Di pertandingan pertama Kemenang 5-1 Menang 5-1 Menang 5-1 Artinya Di partai kali ini Juga Diharapkan timnas Bisa mencipta Lebih dari 4 gol Ya Filipina Merupakan salah satu Tim Asia Tenggara Yang mengalami Peningkatan Atau prestasi yang cukup Pesat Untuk sepak bola Di tingkat senior Tentu Kita masih ingat Bahwa Filipina Sukses Oh Yang berharap Ini Bisa 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 Dinan Javier Buang yang sangat Bagus tadi Dinan Javier Ya betul Kita melihat Hampir mirip Dengan gol Pertama Timnas Ketika Mengalahkan Laos Pada posisi yang Sangat bebas Dinan Javier Tapi posisi dari Kipar Filipina Ronilo Vales Bayan Juga tepat Sekali Sundulan yang sangat Cantik dari Dinan Javier Dan diakhiri dengan Placing Maksudnya Juga oleh Dinan Javier Namun Apadaya Bola tadi Hanya melambung Walaupun Tinggal Menjeploskan saja Tadi bola ke Gawang Namun Bola Melayang jauh Di atas Mister Gawang Latih Indra Safri Sudah 20 menit Pertandingan babak pertama Indonesia tetap Masih belum bisa Menciptakan gol ke Gawang Filipina Dengar sayur-sayur teriakan Indonesia Indonesia Di bawah Tatapan sekitar 20 ribu penonton Yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Lebih banyak dibanding Pada pertandingan pertama Yang hanya Terisi sekitar 12 ribu penonton Dari sekitar 90 ribu Kapasitas Stadion Gelora Bung Karno Ini Ilhamudin Armain Ilhamudin Dibayu oleh Gadia Masih Ilhamudin Cantik sekali Dia Angkat ke Bukawang Berbayang Ada Dinan Terlalu jauh Terlalu jauh tadi Dinan Javier Mahdi Fahri Albar Evan Dimas Masuknya Namun Tercuri tadi Oleh Kalpo Kembali Kalpo Valentino Banot Kalpo Tergeletak Pada tahun 61 Sebuah prestasi Yang sampai saat ini Belum juga Bisa disamakan Ilhamudin Armain Langsung Kedepan kepada Muhammad Fatur Rahman Muhammad Fatur Rahman Langsung kotak Berbahaya Ada Dinan Tapi Namun Sayang Tidak berhasil Dijangkau oleh Dinan Hargianto Sulfiandi Hargianto lagi Evan Dimas Masih Evan Dimas Menumpuk 11 pemain Filipina Di daerah Pertahanan sendiri Cukup sulit Buat Membongkar Pertahanan dari Filipina Dinan Javier Masih Dinan Masih Dinan Apa yang terjadi Pemirsa Nampaknya sebuah Pelanggaran tadi Dilakukan Oleh Benedikto Niko Benedikto Niko Rabde Arce Benedikto Pelanggaran Buat Indonesia Nilah Dinan Javier Pemain Nampak terlihat Sebuah teklan Yang sangat keras Dari Niko Benedikto Pelanggaran Dan dibutuhkan Intensitas serangan Yang tinggi Terutama dari sektor Sayap Untuk bisa mengacaukan Konsentrasi Dari pemain-pemain Belakang Filipina Yang menumpuk Di kotak penalti Indonesia Langsung ke kotak penalti Ada Dinan Javier Maksudnya Namun Aguinaldo Lebih tinggi Hargianto Masih Hargianto Berputar-putar Dia bagus Sekali Hargianto Masih Hargianto Hargianto Pelanggaran Pelanggaran Kembali Buat Indonesia Dilakukan oleh Daniel Gadia Peluang yang Sangat bagus Terjadi depan mulut gawang Ini jarak yang ideal Tentunya bagi Van Dimas Misalnya Dia punya kemampuan Tendangan keras Di luar kotak penalti Untuk bisa menjadi Eksekutor bola mati Dalam posisi yang Sangat ideal Hanya sekitar 2 meter Di depan garis Penalti Yang jelas tadi Sebuah pelanggaran Kena beberapa kali Dinan Javier Di tackle Oleh para pemain Filipina Jarak yang sangat ideal Untuk menciptakan gol 20 meter Tendangan bebas Siapa yang akan lakukan Ada Hansamu Zulfiandi Dan Evan Dimas Nampak bersiap Ada Hadining Saifullah Tadi Penjaga gawang Roll Junior Nampak sedikit Kles tadi Bukaian Dan juga Hadining Saifullah Inilah Muhlis Hadining Saifullah Penjadak Penjadak 2 gol ke gawang Laos Di peringatan pertama Siapa yang akan lakukan Evan Dimas Lakukan sudah Menyentum Mister Kembali Indonesia Muhlis Pelangganan kembali terjadi Kali ini Muhammad Fatur Rahman Yang di tackle tadi Oleh David Diamante Inilah Muhammad Fatur Rahman Daniel Gadia Nampak cukup panik Bu Pemain Filipina Betul Ini yang diharapkan Membuat konsentrasi Pemain belakang Menjadi panik Dan kacau Dengan intensitas serangan Yang tinggi Itu akan bisa Mengacaukan pertahanan Dari Filipina Ini tendangan bebas Yang hanya kurang sedikit Saja kurasinya Dari Evan Dimas Tendangan bebas Yang sangat cantik Tadi dari Evan Dimas Darmono Kembali Indonesia Mendapatkan peluang Untuk menciptakan gol Lewat tendangan bebas Siap pengen lakukan Ada Hargianto Jangan Evan Dimas Evan Dimas Oh Hargianto Lakukan sudah Mahal Gol Gol yang luar biasa Gol yang luar biasa Dari Hargianto Sebuah Sujud syukur Dari para pemain Indonesia Merayakan gol Yang diciptakan Hargianto 1-0 Indonesia unggul Ya akhirnya Hargianto Kita melihat Tendangan bebas Yang sangat cantik Sehingga sulit Untuk bisa dihalo Oleh Fales Bayan Setelah Evan Dimas Membentur tiang Kemudian Hargianto Dengan tendangan Yang akurasnya luar biasa Ini shoot on goal Yang pertama Yang dilakukan Lewat tendangan Dari luar kotak penalti Tendangan bebas Yang sangat cantik Dilesakan oleh Hargianto Mampu menaklukkan Penjaga gawang Ronilo Junior Cantik sekali Hargianto Menembus pertahanan Pakar Betis Filipina Dan membuat Indonesia Unggul sementara 1-0 Atas Filipina Tentu saja Go ini Mampu Memperbesar peluang Indonesia Untuk lolos ke Putaran final Piala Asia Under 19 Di Myanmar Pada tahun 2014 Ya harapannya memang Setelah kebobolan Pemain Filipina Keluar Untuk berusaha Untuk mengitar ketinggalan Untuk membalas ketinggalan Dan dengan Pemain-pemain Filipina Keluar Meninggalkan sarangnya Akan ada celah Akan ada lubang Yang bisa dimasuki oleh Pemain tim Ini yang diharapkan Seperti itu Satu gol Pembuka Itu akan menjadi kunci Pada pertandingan kali ini Tentangan bebas Tentangan bebas akan dilakukan oleh Bukayan Lakukan sudah Bukayan Berbahaya Untung saja tadi Sundulan para pemain Filipina Tidak sempurna Ada Muhammad Disakula Masih hadirin Kurang cermat ada Bukayan Muhammad Fatur Rahman Kedepan langsung Ada Ilhamuddin Armain Cepat oleh Ilhamuddin Masih Ilhamuddin Dibayang oleh Bukayan Masih Ilhamuddin Siapa yang akan diberikan Masih berputar-putar Ilhamuddin Masih Ilhamuddin Zulfiandi Ke kanan dia Ada Mahdi Fahri Albar Masih Mahdi Fahri Lakukan Umpan teraposan Maksudnya kepada Didan Javier Mahdi Fahri Albar Cutin langsung Ahai Kurang sempurna Tentangan dari Ilhamuddin Armain Upaya akrobatik Tadi coba dilakukan Ilhamuddin Armain Satu crossing Umpan silang yang bagus Dari Back kanan Fahri Albar Kita melihat Fahri Albar Punya akurasi Umpan silang yang cukup bagus Seperti depan Tandingan pertama juga Tendangan salto Ilhamuddin Armain Nampaknya kurang sempurna Mungkin kalau dulu Sebut tendangan Balik Bandung Bung Serangan Indonesia Makin gencar Setelah unggul 1-0 Lewat gol Hargianto Pelanggaran dilakukan terhadap Alvarez Tendangan bebas Buat Filipina Mau tidak mau Jika Filipina masih ingin Lolos ke puteran final Di Myanmar Tentu saja mereka harus Keluar menyerang Karena dengan Kepumpulan 1-0 Makin sulit Untuk Filipina Untuk lolos Nampaknya permainan Indonesia Belum sebaik saat Di AFF Bung ya Iya betul Sulit untuk bisa Mengulangi Kita melihat Pada pertandingan pertama Kalau dari indikator Yang dikatakan oleh Pelatih Indra Shafli Dari jumlah umpan Yang dilakukan Masih belum mendekati Rata-rata umpan Di tunamen AFF Antara 500-600 Pertandingan Di pantai pertama Baru 400 Kita melihat Mungkin akan ada Kenaikan di pantai Kali ini Karena memang Kecenderungan Dari pemain Filipina yang bertahan Tendangan bebas Buat putih Lakukan sudah Berbahaya Dituju saja Oleh penjaga gawang Raffi Murdianto David Diamante Tadi kurang Berhasil menguasai bola Dicuri tadi Arimahdi Fahri Albar Lembaran ke dalam Buat Indonesia Inilah Daniel Gadia Pemain Kelahiran 3 Juli 95 Daniel Bernan Reyes Gadia Muhammad Hargianto Pencetak gol Lewat tendangan bebas Yang sangat cantik Tadi Evan Dimas Ke Ilhan Udin Armain Hargianto kembali Zulfiandi Ada Mahdi Fahri Albar Mahdi Fahri Ke belakang dia Hargianto Evan Dimas Termono Terus mendesak Para pemain Indonesia Ke depan Menekan pertahanan Para pemain Filipina Ke kiri Maksudnya Maksudnya Kepada Ilham Udin Armain Namun Ilham Udin Armain Memang Tidak berada Dalam posisi Yang sebenarnya Kita lihat Bagaimana tendangan Bebas Yang dilakukan Hargianto Sangat cantik Melewati Pagar betis Para pemain Filipina Dan menebus Mojo kanan Gawang Ronilo Junior Bayan Inilah Rafi Murdianto Nampa terus Melakukan Sujud syukur Melayakan gol Yang diciptakan Hargianto Sebuah selebrasi Yang Mampanya Menjadi fenomena Saat ini Iya betul Rafi Murdianto Ini pemain Yang bisa Memberikan kepercayaan Diri pada Barisan Belakang Timnas Dan dia Pemain yang Paling senior Di timnas Rafi Murdianto Tenang sekali Kita melihat Mudah buat Penjaga gawang Rafi Murdianto Menguasai bola Karena memang Tendangan Bebas Filipina Tadi Tidak terlalu Berbahaya Dan memang Tidak berbahaya Evan Dimas Ada Muhammad Fatur Rahman Langsung ke depan Muhammad Fatur Rahman Ada Mukhlis Hadini Mukhlis Hadini Sendirian dia Apa yang terjadi Terlalu terjatuh Namun bukan Sebuah pelanggaran Ilhamuddin Dibuang dari Aga Aguinaldo Kemelut terjadi Kemelut terjadi di Mulut gawang Filipina Syuting Mukhlis Hadini Membentur Daniel Gadia Dan mudah buat Penjaga gawang Ronilo Junior Bayan Ini lah penjaga gawang Yang gawangnya Kebubulan Empat gol Saat melawan Korea kemarin Nambah kita lihat Pemirsa dalam tayangan ulang Mukhlis Hadini Sefulah melakukan syuting Namun membentur kaki Dari Amani Aguinaldo Ya benteng Pertahanan berlapis Dari Filipina Sejauh ini memang Sudah bobol satu kali Tetapi setelah kebubulan Mereka juga terus Bisa membangun Pertahanan yang solid Kita melihat Setelah Ilhamuddin Bisa melewati Satu pemain Mukhlis Hadini Juga harus menghadapi Satu pemain terakhir Di garis terakhir Pertahanan dari Filipina Bagus sekali Javier Langsung kotak pinati Berbahaya Ada Ilhamuddin Di situ Kembali Mahri Fahri Arbar Mahri Fahri Tendangan penjuru Buat Indonesia Serangan terus Dilakukan Para pemain Indonesia Seperti Untuk diketahui Kalau Vietnam Run up Under 19 2013 Yang di kalahkan Indonesia Di situ Tidak Mempunyai peluang besar Lolos ke putra final Iya betul Bahkan telah lolos Dengan mengalahkan Australia Dengan skor yang telap 4-1 Kita melihat Ada harapan Bagi timnas Sudah bisa lolos ke Myanmar Nanti Sangat terbuka Evan Dimas Ronilo Ronilo Junior Ronilo Junior Mengamankan tendangan Yang dilesakan tadi Oleh Ilhamuddin Armain Ya kita melihat Tendangan dari luar Kotak penalti Jarang yang bisa Shoot on goal Bisa mengarah ke gawang Kali ini Ilhamuddin bisa melakukan itu Tetapi Sayang kurang Powernya Kembali Indonesia Melakukan serangan Evan Dimas Pada Muhammad Fatur Rahman Mughlis Hadini Saipulah Masih Mughlis Berbahaya Ada Aguinaldo Nampaknya cukup Cermat membaca Serangan dilakukan Para pemain Indonesia Aguinaldo Centerback Filipina Yang punya postur Cukup baik Nampak Evan Dimas Darmono Lakukan tendangan Penjuri yang keempat Buat Indonesia Ada Ilhamuddin Armain Evan Dimas Langsung kembali ke uang Berbahaya Mughlis Hadini Ada Javier Nampaknya telah Terlebih dahulu Terjadi pelanggaran Sedikit emosi Nampaknya Para pemain Filipina Bung Ya betul Kita melihat bahwa Dengan Gencarnya serangan Terus terus Dan terus intensitas Yang tinggi Itu akan bisa Merusak konsentrasi Dari main-main Belakang Filipina Itu yang terus Diupayakan Hingga 35 menit Di bawah pertama kali ini Nampak Hansamuyama Pranata Pemain belakang Yang sering maju Dan mendapatkan Sundulan yang sangat bagus Kali ini Melakukan pelanggaran Tendangan Bebas Buat Filipina Dilakukan sudah Tadi Kalvo Kedepan Masuda kepada Alvarez Mukilis Mukilis Hariling Dinan Javier Masih Dinan Masih Dinan Shooting Dinan Oh Oh Melayang kembali Bung Tendangan yang sangat bagus Dari Dinan Kedua kalinya Dua kalinya Dinan Javier Melepaskan tembangan Keras dari luar kotak Penalti Dan dua kali Tendangan dari Dinan Javier Masih belum menemui Sasaran Kita melihat Cantik Dilesakan oleh Dinan Tipis saja Di kanan Gawang Dari Fales Bayan So ini ada Sekitar 5-6 Tendangan keras Dari luar kotak Penalti Tapi yang mengarah ke Gawang Baru dua Satu berbuah gol Dari Argyanto Dan satu oleh Ilham Udin Armain Dan satu tendangan Dari Ivan Dimas Yang membentur Mistar Intensi dan serangan Indonesia Yang sangat gencar Memaksa para pemain Filipina Walaupun ingin Keluar menyerang Namun terpaksa Turun ke bawah Untuk bertahan Zulfiandi Pendek saja dia Ada Ivan Dimas Kembali ke Zulfiandi Kembali ke Ivan Dimas Permainan 1-2 Umpan-umpan Pendek terus Dilesakan para pemain Indonesia Untuk membongkar Pertahanan Rapat yang Diperagakan para pemain Filipina Dinan Javier Kepada Mahdi Fahri Albar Masih Mahdi Fahri Albar Berusaha melewati Crystal Namun tidak berhasil Mahdi Fahri Albar Inilah Crystal Yang tidak berani Maju ke depan Terus mengawal Sisi kiri Pertahanan Filipina Ada Dinan Javier Mahdi Fahri Albar Hanya tendangan gawang Buat Filipina Nampak Mahdi Fahri Albar Tergeletak Nampaknya terjadi Benturan Dengan Crystal Jimson Crystal Iya kita melihat Sejauh ini cukup positif Kinerja dari Dua fullback Di kanan Ada Fahri Albar Kemudian di kiri Ada Fatku Rahman Ini memang memudahkan Dua pemain sayap Di depan Yaitu Ilham Udin Armain Di kiri Dinan Javier Di kanan Kolaborasi Antara pemain-pemain sayap Yang membantu Intensitas serangan Dari Timnas Yang sangat tinggi Yang sangat tinggi Tidak menit Tidak menit Tiga puluh delapan Indonesia Kembali membangun serangan Lewat Muhammad Fatur Rahman Kepada Ilham Udin Armain Muhlis Hadining Saifullah Masih Muhlis Berputar-putar Dia disitu Ada Ilham Udin Kembali Ilham Udin Armain Cucu dari Gubernur Maluku Utara Hargianto Masih Hargianto Umpan robosan Masudnya kepada Muhlis Masih Hargianto Rapat para pemain Filipina Sebelas pemain Filipina Berada di daerah Sendiri Cukup sulit Buat pemain Indonesia Untuk menembusnya Tidak berhasil Oh Apa yang terjadi Nampaknya Kembali Mahdi Fahri Albar Terjatuh Timnas Dinan Javier Kemudian Fahri Albar Juga sangat agresif Dalam membantu serangan Lemparan ke dalam Buat Indonesia Dinan Javier Masih Dinan Cukup baik Melakukan Tekanan Javier Kekotok penari Tidak berhasil Melewati Aguinalda Centerback Filipina Yang cukup baik Membantu Atau melapis Pertahanan Filipina Dribble yang Sangat cantik Dilakukan Dinan Javier Namun Nampaknya Intercept yang dilakukan Aguinal cukup baik Mahdi Fahri Albar Evan Dimas Masih Evan Dimas Ke belakang dia Oh Terlepas Api terjadi Terlebih dahulu Terjadi pelanggaran Nampaknya Dalam Han Samuyama Pranata Inilah Han Samuyama Pranata Yang cukup Rajin Maju ke depan Membantu serangan Ya Kesempatan terbaik Sebenarnya ada Pada Ilham Udin Tadi Dalam Hanya saja Memang Posisinya Membelakangi Gawang Ini Kesempatan terbaik Ada sedikit Sentuhan Tangan dari Bayan Sehingga Bola Berbelok Arahnya Dan tendangan Dari Ilham Udin Namun sayang tadi Nampaknya Han Samuyama Pranata Melakukan pelanggaran Terhadap Keeper Ronilo Junior Bayan Mendorong tadi Han Samuy Terhadap Penjaga Gawang Bayan Masih mendapatkan Perawatan Filipina Sampai sejauh ini Belum berhasil Lolos ke Putaran Final Piala Asia Di Babak kualifikasi Namun Filipina pernah Menjadi Tuan rumah Putaran final Piala Asia Under 19 Pada tahun 1966 Dan juga 1970 Dan Indonesia Sudah dua kali Menjadi tuan rumah Sebuah Tentu saja Sebuah prestasi Yang Belum cukup baik Buat Filipina Karena masih Menjadi Tim yang Belum diperhitungkan Di Asia Di tingkat junior Walaupun Kemarin Di Piala AF Under 19 Cukup Mengejutkan Penampilannya Gadia Langsung ke depan Masuknya kepada Alvarez Masuknya kepada Junel Bautista Namun Lebih dekat Dengan penjaga Gawang Raffi Murdianto Bukayan Ada Mukhlis Ning Hadi Saifullah Masih ada Mukhlis Siapa Yang akan diberikan Calvo Membantu Pertahanan Tadi Nampaknya Alvarez Masih tergeletak Nampaknya Terlalu Letih Bung Pemain Betul Dan Memang Mereka memiliki Kelemahan Karena Terlalu Seringnya Bertahan Dalam Transisi Antara bertahan Kemenyerang Serangan Balik mereka Juga Sejauh ini Masih Belum berbahaya Lebih sering Tendangan-tendangan Keras juga Dari luar kotak Penalti Di Piala AFF Lalu Di Sidoarjo Dan juga Di Gresik Mereka juga Kebua bulan 12 gol Dan belum pernah Menang Kalah dari Timor Leste Kamboja Singapura Dan juga Laos Jadi memang Masih menunjukkan Kualitas Tim nasional Di bawah 19 tahun Yang buruk Dari Filipina Dan Filipina Memang sedang Membangun Tim nasional Sepak bolanya Setelah Tim nasional Seniornya Cukup baik Penampilannya Dengan lolos Ke babak Semifinal Piala AFF Pada tahun 2010 Dan juga 2012 Namun Sayang Masih belum Berhasil Untuk maju Ke babak Final Namun Tentu saja Itu sebuah prestasi Yang sangat bagus Buat tim Yang dulunya Tidak terlalu Dianggap Di tingkat Asia Tenggara Mahdi Fahri Albar Dinan 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 Javier Masih Masih Dinan Oh Tidak berhasil Melewati Krestal Tadi Javier Nico Masih Nico Benedikto Nico Berebut bola Dalam Mahdi Fahri Albar Datang membantu Putu Gede Ada Putu Gede Cukup baik Putu Gede Ke belakang dia Kepada penjaga gawang Rafi Murdianto Penjaga gawang Yang tentu saja Menjadi penyelamat Indonesia Saat final Airet Under 19 Di Sidoarjo Baru-baru lalu Mohamad Fathur Rahman Ke belakang dia Dahar Gianto Putu Gede Yang menggadikan posisi Mohamad Sahrul Kurniawan Karena posisi Putu Gede Sekarang diisi oleh Mahdi Fahri Albar Hargi Anto Ketengah dia Muhlis Ning Hadis Saifullah Hargi Anto Evan Dimas Berputar-putar Evan Dimas Siapa akan diberikan Langsung ke kotak penalti Dinan Cavier Mudah tadi Muhlis Ning Zulfiandi Zulfiandi Melakukan tembakan Dari luar kolok penalti Namun sayang Kita lihat pemirsa Sebuah usaha yang sangat bagus Bu Ya betul Berkali-kali Kita melihat upaya Dengan tendangan keras Dan luar kotak penalti Tapi lagi-lagi Kita melihat Akurasnya yang belum tepat Tapi ada satu sisi positif Ketika alur serangan Lebih sering dimulai dari Dinan Cavier Ini pemain yang cukup bagus performanya Sejauh ini di pertandingan Bapak pertama Indonesia Dimas Dimas Kualifikasi Piala Asia 19 Masih penjaga gawang Ya betul Mengarah ke penjaga gawang Dan tendangannya juga Kerasnya masih kurang Kita melihat Satu sisi positif Bung Gadi Dari pertandingan di bawah pertama Ini adalah Kemampuan pemain Dalam menerjemahkan perintah Dari pelatih Dengan cukup bagus Intensitas serangan Dari sektor sayap Dan juga tendangan keras Dari luar kotak penalti Di menit ke 17